Halo, kita berjumpa lagi. Sekarang kita mau mengenal CSS. Oke, sebelum kita melanjutkan tutorial ini, kita save dulu file kita, save as, kita berikan musik, dan kita save lagi, kita berikan movie, save. Di sini background sudah menjadi biru karena saya edit dengan CSS tadi. Untuk CSS saya masuk ke code, ke kode, dan di daerah sebelum, head, saya enter, saya memberikan kode semacam ini, style, type, sama dengan, tag or CSS, saya beri tutup, dan saya beri seperti ini. Di tengah saya mau mengetikan sesuatu, TED, spasi, garis semacam ini, dan langsung otomatis ada tulisan background, kita cari color, dan saya ubah ke mungkin hijau, dan saya tutup. Lalu kita lihat di browser, TD akan hijau, di TD akan hijau, oke, semacam ini. Lalu kita kembali ke sini, dan di CSS, CSS style, dan di sini saya mau membuat body, menjadi mungkin seperti ini, terus di color untuk tag-nya, saya mau membuat seperti ini. Dan jika kita preview, maka akan seperti ini, kita kembali lagi, oke, dan kita split, dan saya di halaman ini, saya mau menuliskan sesuatu, oke, seperti ini. Lalu saya kembali ke code lagi, dan saya kembali di atas, dan setelah ini, saya mau memberikan P, tanda kurung, dan saya memberikan color. Dan di sini saya mau merubah ke biru, dan saya berikan tutup lagi. Tulisan yang tadinya oran, sekarang menjadi biru. Kita lanjutkan tentang CSS, di sini kita mempunyai P juga, paragraf. Dan di P, saya mau memberikan tanda lagi, mungkin seperti ini. Kita simpan, live view, saya memberikan background color, saya tutup, saya hapus dulu, dan saya enter, saya memberikan lagi P, slash, background color, saya memberikan seperti ini, dan saya tutup. Maka semua yang bertanda P, akan diberikan warna semacam itu. Mungkin warnanya kita ubah, dan kita simpan, maka akan seperti ini. Lalu kita bisa merubah beberapa lagi, mungkin di area sini ada TH, kita bisa memberikan. Oke, di sini kita enter lagi, kita lihat TH, kita berikan tanda seperti ini, dan akan muncul seperti ini. Kita pilih, mungkin font, font size, dan kita ubah mungkin ke 18, double klik, dan kita tutup, kita save. Semua yang berada di TH, akan berubah, kecuali di link. Kalau linknya saya hilangi, dia akan besar juga seperti ini. Lalu, kita buka lagi. Kita tadi sudah menyimpan beberapa file, yaitu movie, oke, dengan warna seperti ini, dan musik masih seperti awal. Di index, saya buka lagi window, oke. Lalu, saya klik di bagian ini, saya cut, dan saya pindah ke bagian ini, face. Selanjutnya, saya pilih semuanya ini, dan saya klik kanan, move CSS rule, a new style sheet. Saya tekan OK, dan saya simpan di CSS, asa default, default, oke, seperti itu, dan saya simpan. Yes. Lalu, saya buka di movie. Di bagian style, saya mau memberikan attached style sheet. Kita buka, lalu kita klik browse, dan di sini kita buka CSS, asa default, oke. Lalu, di sini kita cek bagian link, setelah itu kita tekan, oke. Otomatis, apa yang terjadi? Page yang satu tadi yang belum mempunyai warna dan macam-macam, sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. Saya buka lagi sekarang, musik. Di musik, saya juga mau memberikan link CSS, dan saya pilih asa default, link, oke. Sekarang, jika kita preview, semuanya sudah mempunyai warna. Sekian tutorial tentang CSS, bagaimana kita bisa mendesain web kita, mungkin kita hanya mendesain satu saja, untuk warna, untuk macam-macam. Dengan CSS, kita bisa merubah semua dari web page kita, dari semua halaman yang kita punya, kita bisa merubahnya dengan CSS. Sekian, salam.